Perjalanan kehidupan kekristenan kita itu tidak berhenti sampai kita ibadah di gereja Perjalanan kehidupan kekristenan kita tidak berhenti sampai kita dibaptis dan merasa sudah diselamatkan Atau sudah ditumpangi tangan dengan tanda berbahasa lidah, dipenuhi roh kudus dengan tanda berbahasa lidah Atau berhenti sampai kita terima mujizat karena kita sudah disembuhkan, dipulihkan, dibawa ke dalam pertobatan Atau mengalami perjalanan bersama Tuhan Perjalanan kehidupan kekristenan kita itu tidak pernah berhenti menuju disempurnakan sama seperti Yesus setiap hari Kalau kekristenan kita berhenti artinya kita tidak berjalan bersama roh kudus lagi Tapi kita sudah menyetop atau tidak mengizinkan Tuhan berkerja lagi dalam kehidupan kita Jadi perjalanan kekristenan kita adalah memberi hati kita, tidak hanya hati yang diberikan Bahkan tubuh kita ini menjadi korban persembahan yang kudus Yang hidup kudus berkenan dan sempurna di hadapan Tuhan Supaya hidup kita didapati berkenan di hadapan Tuhan Kalau kita hanya sekedar menjalankan kehidupan kekristenan Seperti layaknya orang umum biasa Atau apalagi layaknya orang dunia Apalagi kita bersikap berkelakuan seperti orang dunia Tidak ada yang menarik dalam kehidupan kita Orang dunia kalau bisa melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan Artinya apa? Tidak ada sesuatu yang spesial Harusnya kekristenan melakukan lebih di atas rata-rata Kekristenan itu artinya mencontoh kehidupan Yesus Kristus Menjadi duplikatnya Menduplikat persis apa yang Yesus lakukan Apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus kerjakan dilakukan Christ like Christen artinya mengikut Yesus Mencontoh Yesus Menduplikat apa yang Yesus lakukan Telak-telak, tidak, tidak Bisa lagi ditawar-tawar Jadi kekristenan harusnya memancarkan Kehidupan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan Bapak Ibu, saya tidak tahu kondisi Bapak Ibu Selama ini menjadi umur kekristenan Bapak Ibu beberapa tahun Banyak orang yang kristennya sudah bertahun-tahun Tapi hanya kristen sebagai agama saja Bukan mempraktekan kehidupan sehari-hari Tapi hari ini kita akan belajar dari apa yang dialami Paulus Paulus mengalami banyak hal yang benar-benar membuat Tuhan memproses dia Dan ujungnya hidupnya memiliki dampak sampai hari ini Bahkan tiga perempat kitab dalam perjanjian baru itu Tuhan percayakan Paulus untuk yang menulisnya Dapat inspirasi, dapat pewahyuan yang dalam Dan hidupnya menjadi contoh bagi kita sampai hari ini Ini yang harus kita mengerti Supaya kehidupan kita itu benar-benar memiliki dampak Bukan kekristenan yang dangkal Bukan kekristenan yang tidak memiliki otoritas sama sekali Harusnya kekristenan kita memiliki otoritas yang powerful sekali Kita ngomong, kita counseling, kita berdoa Kita melakukan aktivitas apapun Ada penyertaan Tuhan, ada hadirat Tuhan, ada kuasa Tuhan yang bekerja melalui hidup kita Jadi hidup kita itu menjadi kepanjangan tangan Tuhan Menjadi saluran Menjadi representasi apa yang Tuhan kerjakan Di kerajaan alam, manifestasi benar-benar real di bumi hari ini Bapak ibu, Tuhan sebenarnya sanggup melakukan segala sesuatu Tanpa butuh kita Tapi Tuhan akan tetap memakai kita Supaya namanya dimulia karena disembah dan diagungkan Tuhan akan memakai orang-orang yang bersedia Orang yang available, orang-orang yang siap Orang-orang yang memberi hatinya Untuk melayani Tuhan Saya sudah ngomong berkali-kali Bahwa Tuhan, kerinduan Tuhan itu lebih Dari sekedar kerinduan kita untuk diurapin dan dipakai Tuhan Tuhan memiliki kerinduan lebih hidup kita menjadi kepanjangan tangannya Menjadi manifestasi dari apa yang surga menyatakan Harusnya hidup kita itu bisa dipakai secara maksimal Untuk kepentingan kerajaan alam Tapi kebanyakan orang Kristen tidak memberikan hatinya, hidupnya Bahkan tubuhnya untuk melayani Tuhan Menyediakan untuk Tuhan pakai Karena apa? Daging yang ngontrol Ego yang ngontrol Harga diri yang ngontrol Keinginan daging yang ngontrol Ujungnya apa? Hidup dikuasai oleh kedagingan Dan jauh dari kasih karunia Tuhan Hari ini kita akan belajar dari apa yang Paulus alami ini Di 2 Korintus wassal 6 ayat pertama Sebagai teman-teman sekerja kami menasihatkan kamu Sebagai teman-teman sekerja kami menasihatkan kamu Bapak-Ibu Kita itu selalu harus dinasihatin Kita perlu orang-orang pembimbing-pembimbing rohani Mentor-mentor rohani Gembala-gembala Atau hamba-hamba Tuhan yang menaungin kita Supaya kita itu dinasihatin Kadang nasihat-nasihat itu yang akan meluruskan kita Kalau kita ini susah dinasihatin Kita akan menjadi orang yang keras kepala Susah ditegur, susah dinasihatin Susah diluruskan Kalau merasa benar Merasa mampu, merasa bisa Karena kebanyakan orang Kalau sudah merasa berhasil dalam pekerjaannya Merasa berhasil, memiliki uang banyak Merasa sanggup melakukan segala satu Seakan-akan Tuhan bikin berhasil Kadang susah dinasihatin Apalagi orang-orang yang keras kepala itu susah dinasihatin Kalau orang susah dinasihatin Pasti hatinya keras Dan pasti Hatinya itu terlalu Angkuh dan sombong Tapi kita harus available Kita harus Menjadi orang yang siap menerima nasihat Kapapun saja Karena nasihat-nasihat dari orang-orang bijaksana Itu kan membuat kita tambah hikmat Tambah memiliki kebijaksanaan lebih Kita harus memberi diri Jangan jemuk-jemuk Kalau ada orang negur Orang nasihatin Siapapun orangnya Kadang Tuhan pakai orang yang Kita nggak kenal Atau Tuhan pakai anak kita Atau pakai istri Pakai suami Atau pakai gembala Atau pakai hamba Tuhan Siapapun juga Atau Tuhan bisa pakai Firman Tuhan yang Bapak Ibu dengarkan seperti ini Untuk menegur, menasihatin Terima semua nasihat yang baik Tujuannya untuk membangun Kita lebih baik Dan lebih berkenan di hadapan Tuhan Jangan mengeraskan hati Sebagai teman-teman sekerja Kami menasihatkan kamu Supaya kamu jangan membuat Menjadi sia-sia kasih karunialah Yang telah kamu terima Hidup jangan asal serampangan Setelah menjadi orang Kristen Nggak tahu apa yang diperbuat Setelah lahir baru Nggak tahu apa yang harus dikerjakan Setelah lahir baru Hanya cukup ibadah Dua jam di gereja Hari-hari biasa Tidak menjadi contoh Hari-hari biasa tidak menjadi berkat Ini adalah Orang yang menyianyiakan Kasih karunia Tuhan Tuhan percayakan banyak hal Talenta Atau Apapun juga yang Ditaruh dalam diri kita Harusnya kita kembangkan Kita harus Semakin hari Semakin dekat dengan Tuhan Semakin kita itu Mendekat kepada Tuhan Semakin kita menyerahkan Hati kita kepada Tuhan Semakin Tuhan akan Berbesar kapasitas yang dalam diri kita Apalagi kalau kita ini Bisa dipercayakan Bisa dipercayakan Kita kembangkan Talenta Karunia Kepercayaan Tanggung jawab Tuhan akan tambahkan Contohnya kalau Bapak Ibu Saja bekerja di sebuah kantor Menjadi seorang karyawan Kalau bosnya nyuruh Melakukan tugas Menyelesaikan tugas Dan Bapak Ibu bisa kerjakan dengan baik Bahkan lebih hasilnya Dobel Pasti Bapak Ibu akan promosi Bahkan gaji akan dinaikkan Segala macam Kita juga harus melakukan hal sama Untuk Tuhan Kalau kita ini bisa dipercaya Tuhan Dalam segala hal Dalam doa Dalam pelayanan Dalam penyembahan Dalam berkat Dalam hal apapun juga Tuhan akan tambah-tambahkan Sebab Allah berfirman Pada waktu aku berkenan Aku akan mendengarkan kau Pada hari aku menyelamatkan kau Aku akan menolong kau Sesungguhnya waktu ini adalah Waktu perkenanan itu Sesungguhnya Hari ini adalah Hari penyelamatan itu Selama Tuhan berkenan Memberikan kasih karunia Memberikan berkat Memberikan Kelimpahan anugerahnya Kita harus menjadi orang yang mawas diri Orang yang tahu diri Orang yang bisa dipercaya Tuhan Dalam keacamatan dan pandangan Tuhan Kita harus benar-benar dapat Diterdapat Di pemandangan Tuhan Kita layak dan dapat dipercaya Bukan menjadi orang yang serampangan Bukan menjadi orang yang sembrono Bukan menjadi orang Kristen yang Karena lahir Lahir sudah Kristen Merasa ngerti firman Merasa ngerti ayat Dan akhirnya apa Hidupnya tidak menjadi dampak apa-apa Ayat yang ketiga Dan dalam hal apapun Kami tidak memberi sebab Orang tersandung Sebab pelayanan kami Jangan sampai dicelah Jadi Kalau kita ini Hidup kita ini benar-benar Benar Ya memang tidak ada orang yang Hidup benar itu Kita itu hidup karena Dibenarkan oleh Tuhan Tidak ada orang yang hidup kudus Kita itu dikuduskan Kita diberikan kemampuan Untuk hidup benar Di hadapan Tuhan Kita itu diberikan kemampuan Dan Oleh roh kudus Untuk kita itu hidup suci Hidup benar di mata Tuhan Tidak ada orang yang suci hari ini Saya pun disucikan Semakin hari juga Dimurnikan setiap hari Dan Diberikan kekuatan Untuk pikul salib Sangkal diri Supaya Tidak terus jatuh Dalam dosa Tidak melukain Tuhan Karena apa Kalau kita ini memberi diri Di hadapan Tuhan Apalagi terutama Jadi orang Kristen itu Disorot Bapak Ibu Apalagi jadi hamba Tuhan itu Dilihat Diperhatikan Benar-benar Kalau hidupnya Tidak benar Atau melakukan dosa moral Dosa seksual Atau dosa apapun Atau seraka Seraka dalam keuangan Atau masalah keluarganya Yang tidak benar Itu disorot Jadi pandangan Nah Kita harus Benar-benar Minta kasih karunia Tuhan Hidup dalam segala hal itu Benar Seperti apa yang Tuhan mau Kalau tidak Kita melakukan Kesalahan Kita melakukan dosa Atau memiliki kelemahan Yang belum dipulihkan Tuhan Itu akan jadi bumerang Orang akan jadi tersandung Akhirnya apa Ketika kita ngomong Firman Dicelah Berapa banyak Kita itu Malah sendegarin orang ngomong Atau keluarga Atau orang lain ngomong Atau teman kita ngomong Karena apa Ngelihat kelakuannya saja Tidak sesuai firman Tapi ngomongnya firman Berapa banyak orang Kristen Nulis statusnya Perkara rohani Tapi kelakuannya seperti orang dunia Kita tidak boleh seperti itu Kalau kita ini Manusia rohani Mulut kita ngomong perkara rohani Kelakuan kita juga harusnya Rohani juga Jangan hanya sebatas di mulut Pinter ngomong Tapi tidak bisa melakukan Orang bisa Orang Jawa itu bilang Pinter ngomong Resong lakoni Jadi pinter ngomong Pandai ngomong Tapi hidupnya tidak mencerminkan Seperti apa yang dikatakan Banyak orang pinter komentar Pinter ngomong Tapi hidupnya berantakan Dan kacau Tuhan tidak mau Kalau Tuhan itu Proses kita Bentuk kita itu Tujuannya satu Kita itu supaya dapat Berkenan di hadapan Tuhan Kalau Tuhan dapatin Kita itu teguh Kokoh Dan hidup dalam Kebenaran dan kesucian Orang lain ketika kita Pelayanan itu Tidak akan tersandung Dengan sikap dan kelakuan Kita Kalau hari ini Bapak Ibu Berapa banyak orang itu Tidak mau bertobat Karena melihat kelakuannya Orang Kristen Tidak mencerminkan Seperti Tuhan Kelakuannya malah Seperti setan Lihat Yang keluar dari mulut Bapak Ibu itu Firman Orang lain juga bisa melihat Kesaksian Berapa banyak orang Tidak menjadi Tidak mau menjadi Orang percaya Menerima Yesus Sebagai Tuhan Karena melihat kelakuannya Orang Kristen Itu tidak menarik Tuhan tidak mau Tidak mau Tuhan Tidak suka seperti itu Kalau orang melakukan Ibadahnya yang sebatas fisik Tapi kelakuannya Seperti setan Itu Akhirnya apa Ibadah yang munafik Ibadah yang palsu Hanya coba Melakukan rutinitas Agama Minggu ke gereja Berdoa Makan Segala macam Tapi kelakuannya Masih seperti orang dunia Kepaitan Mencuri Bohong Berdusta Selingkuh Berjinah Ya Tentunya Itu akan menjadi Batu sandungan Buat orang lain Paulus Menjaga hidupnya Begitu rupa Jangan sampai Benar-benar Orang itu Ngelihat Apa yang dilakukan Tersandung Akhirnya apa Hidupnya dicela Terutama hamba Tuhan itu Harus hidupnya berpadanan Dengan Kristus Kembali kepada Kebenaran Sejati Bahkan Even yang Di dalam hati pun Itu juga harus Benar-benar dimurnikan Kalau yang di dalam hati Yang tahu kan Tuhan Dengan kita Orang lain atau jemaat Yang tidak pernah tahu Itu harus dimurnikan Sampai nanti Sampai terjadi kesalahan Dan dibongkar Di muka umum Ditelanjung di muka umum Pasti banyak orang akan Tersandung Bahkan banyak orang akan mundur Itu yang harus jaga Karakter ini Setiap hari Sikap kelakuan Perbuatan Tutur kata ini Kita harus jaga Dijaga baik-baik Dijaga baik-baik Jangan sampai Orang tercelah Atau mungkin Orang malah Kepahitan Melihat kelakuan kita Karena apa Tidak mencerminkan Kehidupan orang percaya Berapa banyak orang Kristen Tidak mencerminkan Kehidupan orang percaya Masih Mencuri Korupsi Berjina Selingkuh Kepahitan Dendam Pengen balas Ketika disakiti Pengen balas Ya Tentunya seperti Kelakuan orang dunia Orang dunia gigi-ganti gigi Mata-ganti mata Tapi orang Kristen Yang sungguh-sungguh Menghidupin Nginjil Yesus Kristus Tampar kiri Pipi-kiri Kasih pipi kanan Kita harus melakukan Di atas rata-rata Ketika Kita dibenci Kita justru malah Mengasih Orang yang mengbenci kita Bendoakan dia Supaya diberkatin Tuhan Inilah ciri Kekristenan Yang berbadanan Dengan Injil Yesus Kristus Tuhan Kalau tidak Hidup kita akan menjadi Batu sandungan Bagi banyak orang Empat sebaliknya Dalam segala hal Kami menunjukkan Bahwa kami adalah Pelayan Allah Yaitu dalam menahan Dengan penuh Kesabaran Dalam penderitaan Kesesakan Dan kesukaran Bayangin Ini Paulus Ngalami hal-hal Yang benar-benar Membuat dia itu Dibentuk Diproses benar-benar Untuk belajar Tentang kesabaran Belajar bagaimana Menghadapi penderitaan Dan kesesakan Dan kesukaran Kita pun Hari ini Banyak orang Kristen Mengalami kesesakan Kesukaran Bahkan ada beberapa Teman dekat saja Dekat saya Masih Masih saudara Ketika Menghadapi sakit penyakit Kena wabah seperti ini Mulai nyerah Mulai apa Karena apa Dasarnya Tidak kuat Ketika ditekan Tidak muncul Karakter Yesusnya Kristusnya Bapak Ibu Pengen tahu Kita ini benar-benar Memiliki karakter Kristus atau tidak Itu terlihat dari Ketika kita Mengalami tekanan Mengalami kesesakan Mengalami penderitaan Mengalami masa-masa Sukar Reaksi pertama Kila itu Pertama kita itu Menunjukkan Yang di dalam kita ini Sesuai kebenaran Firman Tuhan Atau tidak Kalau mau tahu Aslinya kita Sejatinya kita itu Seperti apa Waktu menghadapi Penderitaan Waktu menghadapi Kesesakan Waktu menghadapi Kesukaran Waktu didera Dimusuhin Dituduh Di fitnah Reaksi pertama Yang keluar dari Mulut kita itu Menunjukkan Kita ini manusia Rohani Atau manusia Daging Kita ini benar-benar Kekristenan kita Hidup seperti Yesus Kristus Atau Malah hidup Seperti orang dunia Itu membuktikan Itu tidak bisa Dibohongin Reaksimu Akan menunjukkan Kamu itu Seperti apa Di hadapan Tuhan Ini harus kita jaga Jangan sampai Ketika kita ditekan Menghadapi Kesusahan Kesukaran Penderitaan Dituduh di fitnah Malah Hidupnya Jauh daripada Tuhan Reaksinya malah Seperti orang dunia Pasti yang jelas Ketika orang melihat Ya pasti Tersandung Tapi ketika didapatin Reaksi seseorang itu Sesuai benar Seperti firman Tuhan Pastinya berubah Orang pasti bertanya-tanya Kenapa kamu Operasi seperti itu Nah Kehidupan kita itu Dilihat banyak orang Disorot banyak orang Tergantung Kita mau tampilkan Kehidupan Gaya hidup orang dunia Atau gaya hidupan Kerajaan Allah Itu pilihan hidup kita Lima Dalam menanggung derah Dalam penjara Dan kerusuhan Dalam bercerih payah Dan berjaga-jaga Dalam berjaga-jaga Dan berpuasa Orang Kristen Kita hari ini Saya pun juga harus Berjaga-jaga Bahkan beberapa hari terakhir Saya harus banyak berpuasa Seperti awal-awal Saya pelayanan Lima tahun pelayanan saya Saya tidak khutbah Ya adalah khutbah satu dua Tapi kebanyakan Saya doa dan puasa Berdoa dan puasa Ternyata Saya tahu Tuhan bahwa Untuk mempersiapkan dia Mempersiapkan diri Untuk pelayanan yang besar Pelayanan-pelayanan Sampai hari Yang memiliki pengaruh besar Pada banyak orang Dan itu memang harus Seorang hamba Tuhan Harus bayar harga Di hadapan Tuhan Harus melalui Jam doa Yang dilakukan Berjam-jam Di hadapan Tuhan Kalau mau Jadi hamba Tuhan Yang diurapi Mau jadi hamba Tuhan Yang ada kuasa Tuhan Yang menyertai Ada bobotnya Ada pewahyuan Yang mengalir Dia harus belajar firman Terutama harus Duduk diam Di kaki Tuhan Berjam-jam Tidak hanya sekedar Sejam dua jam Perlu secara kontinu Kalau saya bilang Kalau mau jadi hamba Tuhan Minimal dua jam Sehari duduk di kaki Tuhan Nyembah Belum belajar firman Segala macam Supaya apa yang disampaikan itu Ada bobotnya Supaya yang disampaikan itu Ada kuasanya yang mengalir Bukannya sekedar Membuat orang terhibur Dengan Candaan Atau membuat Orang itu termotivasi Jiwanya saja Tapi apa yang disampaikan Sampai tembus kekedalaman hati Hari ini Kita harus benar-benar Berjaga-jaga Berjaga-jaga Kondisi Hari ini Tidak menjadi semakin baik Kita melihat Hari ini Sehat Besok sudah meriang Dua-tiga hari Sudah tidak ada Orang sudah dipanggil Tuhan Perubahan begitu cepat sekali Kita melihat perubahan-perubahan terjadi Cepat Begitu cepat Kejadian-kejadiannya Tak terduga Tidak pernah terpikirkan Terjadi Nah kita sebagai orang percaya itu Harus benar-benar berjaga-jaga Kalau perlu berpuasa Saya sudah serukan untuk puasa Dari bulan kemarin Untuk bangsa Indonesia Bisa mengalami kesembuhan secara ilahi Dipulihkan dari wabah ini Ekonomi bisa berjalan dengan baik Kita harus lakukan ini Ayat yang ke-6 Dalam kemurnian hati Seorang hamba Tuhan Atau jemaah Tuhan Atau seorang percaya Harus memiliki kemurnian hati Kemurnian hati itu Jadi apa yang di dalam ini Sama seperti apa yang dikatakan Jadi kemurnian hati ini Yang tahu sebenarnya diri kita dengan Tuhan Kemurnian hati Hamba Tuhan itu seringkali Diuji dengan uang Kalau dulu Sebelum Biasanya ini para gembala-gembala Jemaat-jemaat besar ini Hatinya kalau tidak lurus Itu akan mudah Berbelok dengan uang Karena gereja itu penghasilannya itu Ratusan miliar Bisa triliunan Uang persembahan saja Besar sekali Kalau tidak memiliki kemurnian hati Ketika Memiliki jemaat yang besar Atau pelayanan yang besar Diundang pelayanan ke sana kemari Jangan sampai Hatinya condong kepada Persembahan Dengan nilai uang itu Yang perlu dijaga Saya pun menjaga hari ini Sampai hari ini Dan karena saya tahu Saya ini orang yang mata duitan Saya suka barang-barang bagus Saya suka barang-barang mewah Saya jagain hati saya Supaya saya ini Tidak terjebak di situ Karena kecenderungan Hati rata-rata orang itu Cintakan uang Suka dengan duit Suka dengan kemewaan Pengen pakai mobil bagus Pengen pakai sebaju bagus Sepatu bagus Rumah yang bagus Semuanya serba bagus Nah Kalau ini tidak bisa Kita kontrol Dan akhirnya Kemurnian hati kita ini Tercemar Ketika pelayanan yang kejar adalah uang Ketika melakukan segala sesuatu Uang yang jadi tujuannya Ketika mulai berteman Adalah uang Tapi jangan sampai Ketika kita ini Berteman Bergaul Bersahabat dengan orang lain Memiliki tujuan Tujuan itu apa? Uang Kepentingan diri sendiri Itu yang akhirnya Tidak memiliki Kemurnian hati Apalagi hamba Tuhan Ketika pelayanan yang dikejar uang Pasti Akan milih-milih Makanya kemurnian hati ini Itu perlu dijaga Kemurnian hati ini Akan diuji dan dites terus Tergantung Reaksi kita apa Kita mau dibentuk Dimurnikan Atau kita mengikutinya Banyak hamba Tuhan Yang dikejar adalah Nama baik Nama tenar Uang Persembahan Ujungnya nanti Kita akan bertanggung jawab Di hadapan Tuhan Saya sendiri sampai hari ini pun Selalu dimurnikan Tuhan Saya dimurnikan Tuhan Saya diremukkan Tuhan Puji Tuhannya Ada orang-orang di sekitar saya Yang benar-benar Menopang Mendoakan Ada orang-orang Di atas saya yang selalu Menasihati dan Benar-benar menegur Supaya hati saya ini Benar-benar lurus Di hadapan Tuhan Karena Hati ini seringkali Condong Pingin Ketemu orang kaya Pingin Diberkati Ketemu orang terkenal Pingin Foto bareng Selalu Punya keinginan Jadi Cusah sekali Untuk menjaga Kemurnian hati kita Nah kemurnian hati ini Akan terus diproses Dipentuk Tuhan Dimurnikan Tuhan Kita harus Memiliki ketulusan Kalau ketemu orang itu tulus Kalau melayani itu tulus Nggak punya Nggak pingin imbalan apa-apa Nggak pingin jualan apa-apa Ya tulus Just tulus Kalau bersahabat Ya bersahabat Tulus Jangan ketemu orang Karena pingin jualan Segala sesuatu Itu namanya kan Nggak murni Itu namanya memiliki Kepentingan Nah Kalau kita sebagai Ambat Tuhan Pelayanannya seperti itu Kalau melayani Karena ada kepentingannya Ada Aku mau dapat Apa ya kira-kira Aku mau terima Apa ya kira-kira Dari orang tersebut Ya itu kan Kemurnian itu kan Nggak tulus lagi Bayangin ada Ambat Tuhan Yang hatinya Nggak murni Ya Tuhan Bener-bener Habisin Ada Gehasi Gehasi ini Ambat Tuhan Yang didik Dimuridkan oleh Seorang guru Seorang nabi Yang powerful sekali Tapi motivasi hatinya Kemurnian hatinya itu Nggak bener-bener teruji Dan ujungnya Dia kena kusta Ada lagi Saul Simpson Banyak sekali Judas Bayangin Judas sendiri Hidup Tiga setengah tahun Berjalan bersama Yesus Tidur bersama Yesus Melihat Mendengarkan Bahkan Merenungkan Apa yang Yesus katakan Melihat telak-telak Dengan kepala mata Mata Kepalanya sendiri Melihat bagaimana Tuhan melakukan mucijat Tapi Karena hatinya Tidak murni Dikuasain Roh jahat Ujungnya Mati bunuh diri Kita jangan sampai Didapatin Tuhan Memiliki Hati yang Tidak murni Hati yang Masih Pengen Sesuatu Pengen Untuk Memuliakan Diri sendiri Kepentingan Diri sendiri Dan ini Tidak akan Gampang Ini tidak akan Bimsalabin Kelar Ini akan Diproses Terus Diproses Terus Dibentuk Terus Dimurnikan Terus Sampai Sampai Benar-benar Didapatin Hati kita Murni Dan Tulus Di hadapan Tuhan Karena Tuhan Mau Tuhan Tuhan Mau Hati Kita Karena Dalam Hati Kita Kita Pangsal Ngomong Dari dalam Hatimu Akan terpancar Kehidupan Makanya Dimurnikan Tuhan Kemurnian Hati Itu Tulus Kalau Hatinya Tidak Murni Orang Dunia Bisa Lihat Orang Lain Juga Lihat Ketulusan Itu Perlu Proses Tuhan Jangan Melayani Tuhan Karena Ada Imbal Baliknya Ada Tujuannya Untuk Kepentingan Diri Sendiri Jangan Melayani Orang Lain Karena Ada Tujuannya Jangan Melakukan Segala Itu Karena Tujuan Sesuatu Untuk Pentingan Diri Kalau Kamu Melakukan Segala Sesuatu Lakukan Seperti Untuk Tuhan Tulus Murni Justru Dari Sana Biasanya Tuhan Kirim Berkat Tuhan Bikin Koneksi Jangan Mengejar Hubungan Yang Tidak Murni Tidak Memiliki Ketulusan Ujungnya Pasti Bermasalah Dalam Kemurnian Nanti Pengetahuan Pengetahuan Ini kemarin Kita Udah Singgung Banyak Orang Kristen Tidak Memiliki Pengetahuan Sehingga Banyak Tidak Dipakai Di dalam Perusahaan Perusahaan Karena Knowledgenya Kurang Tidak Mau Belajar Tapi Dikit-dikit Dapat Penglihatan Dapat Pernyataan Tapi Hidupnya Bapak Belur Di kantor Tidak Bisa Kerja Di perusahaan Tidak Bisa Kerja Di toko Tidak Bisa Kerja Tapi Kerjaannya Ngomong Perkara Rohani Perkara Rohani Dan Pengetahuan Secara Rohani Secara Hikmat Pengertian Kita Harus Berimbang Kalau Kita Mau Dipakai Di dalam Kantor Kalau Kita Mau Dipakai Di Perusahaan Di Promosi Kita Mesti Perbesar Kapasitas Pengetahuan Kita Umatku Binasa Karena Tidak Memiliki Pengetahuan Orang-orang Dunia Itu Karena Dia Isi Hikmat Dan Pengertian Dalam Otaknya Mereka Jago-jago Mereka Lebih Hebat Daripada Anak-anak Tuhan Anak-anak Tuhan Itu Kebanyakan Karena Sudah Merasa Cinta Tuhan Disayang Tuhan Dapat Kasih Karunia Tuhan Diorapin Tuhan Itu Serombrono Dan Serampangan Tidak Mau Belajar Mengembangkan Diri Tidak Ada Akhirnya Tidak Dapat Promosi Justru Orang-orang Dunia Yang Benar-benar Mengisi Kemikirannya Handal Belajar Serius Mau jadi Pengusaha Pengusaha Serius Menjadi Hamba Tuhan Hamba Tuhan Yang Serius Jadi Karyawan Karyawan Serius Mau jadi Politikus Yang benar-benar Sungguh Yang serius Diisi Pengetahuan Hikmatnya Pengertiannya Sehingga Orang Dipakai Itu Pasti Kalau Enggak Anak Dunia Anak-anak Dunia Mereka Lebih jago-jago Hebat Ibu Kemarin Sudah Saya Singgung Cina Itu Enggak Kenal Tuhan Cina Itu Orang Komunis Dia Kalau Mau Bikin Sesuatu Enggak Pakai Berdoa Dulu Tanya Tuhan Dulu Apa Yang Dia Belajarin Dia Benar-benar Bikin Strateginya Dia Kerjakan Dan Berhasil Dan Benar-benar Real Berhasil Dunia Orang Dunia Seperti Itu Tapi Orang Kristen Kadang Malah Enggak Mau Melakukan Apa-apa Harusnya Disih Hikmat Dan Pengertian Pengetahuan Belajar Terus Baca Buku Sekolah Kalau Perlu Sekolah Itu Penting Supaya Ada Knowledge Dan Pengertian Bapak Ibu Beda Antara Paulus Dan Petrus Itu Berbeda Jauh Dua-duanya Dipakai Tuhan Dua-duanya Rasul Yang Luar Biasa Urapannya Luar Biasa Tapi Paulus Adalah Orang Terdidik Sedangkan Petrus Orang Yang Tidak Terdidik Bapak Ibu Kalau Belajari Dalam Perjanjian Baru Tiga Perempat Perjanjian Baru Yang Dipercayakan Tuhan Paulus Untuk Nulis Sedangkan Petrus Nulis Iya Tapi Tidak Seberapa Pengaruhnya Lebih Besar Paulus Kalau Bapak Ibu Pengen Dipakai Tuhan Dalam Kapasitas Yang Besar Pengaruh Baca Buku Terus Isi Otak Kita Dengan Banyak Pengetahuan Karena Semakin Banyak Pengetahuan Kita Semakin Banyak Memiliki Hikmat Apalagi Didukung Sudah Memiliki Pengetahuan Memiliki Hikmat Kemurnian Hati Dan Urapan Pasti Dampaknya Besar Sekali Kesabaran Kesabaran Ini penting Sekali Karena Banyak Orang Tidak Sabar Saya Ini Juga Belajar Sabar Bertahun Sampai Hari Ini Tidak Sabar Sabar Kadang Karena Saya Tipe Manusia Yang Keras Tapi Benar Dibentuk Karena Kesabaran Ini Akan Lahir Ketika Kita Menghadapi Masalah Setiap Harinya Ketidak Sabaran Akan Benar Benar Datang Kalau Kita Merindukan Kesabaran Benar Benar Ngerti Nggak Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu Ini Pingin Sabar Pasti Diperhadapkan Hal Yang Membuat Kita Nggak Sabar Membuat Kita Itu Pengen Benar Benar Gimana Bereaksi Kalau Kita Sabar Kita Pasti Akan Menghadapi Masalah Tekanan Himpitan Atau Makian Fitnahan Akan Membuat Kita Semakin Bisa Mengendalikan Diri Dengan Baik Dan Kemurahan Hati Kemurahan Hati Ini Orang Yang Generous Murah Hati Benar Benar Jangan Menjadi Orang Pelit Hitung Hitungan Kalau Amat Tuhan Hati Hitung Hitungan Apalagi Dengan Manusia Kitab Amsal Ngomong Begini Banyak Orang Mengumpul Harga Tidak Menjadi Kaya Tapi Ada Orang Yang Menabur Hartanya Malah Semakin Kaya Tidak Akan Bakala Kekurangan Jadi Apa Yang Kita Tabur Kita Akan Tuai Murah Hati Artinya Benar Generous Murah Hati Benar Suka Memberi Bukan Banyakan Orang Karena Biasa Hidup Susah Untuk Memberinya Berat Sekali Kebanyakan Tapi Saya Benar Benar Saya Dilahirkan Dari keluarga Sejarah Di desa Dan Kejenderungan Sedikit Pelit Dulunya Tapi Benar Di Dihancurkan Sampai Titik Tentu Saya Harus Belajar Memberi Memiliki Kemurahan Hati Jangan Menjadi Orang Yang Kikir Pelit Hitung Hitungan Terus Sama Orang Lain Sama Sudara Sendiri Hitung Hitungan Sama Amba Tuhan Sama Gereja Sama Diri Sendiri Juga Hitung Hitungan Itu Kurang Baik Belajarlah Murah Hati Ketika Kita Banyak Menabur Tuhan Pasti Akan Memberikan Tapi Kita Juga Memiliki Hikmat Untuk Menaburnya Yang Baik Jangan Juga Terlalu Boros Pakai Hikmat Dalam Hal ini Dalam Kemurni Hati Ini Pengetahuan Kesabaran Dan Kemurahan Hati Dalam Roh Kudus Dan Kasih Yang Tidak Munafik Kita Harus Menjadi Orang Yang Tulus Jangan Menjadi Orang Munafik Bisa Ngomong Muanis Di Depan Tapi Di Belakangnya Ditusuk Dihajar Di Fitnah Dianati Ini adalah Karakter Karakter Setan Karakter Karakter Manusia Yang Pasti Tidak Berkenan Di Hadapan Tuhan Ini Karakter Manusia Dunia Kalau Kita Ini Mau Baik Di Mulut Baik Di Hati Jangan Gereja Angkat tangan Nyembah Tuhan Tapi Hidup Hari-harinya Juahat Penuh Kepahitan Dendam Tidak Bisa Mengampuni Pengen Balas Dendam Hidup Dalam Perjinahan Kumpul Kebuk Gontakan Dipasangan Tidak Jelas Itu adalah Kekristenan Yang Menafik Manusia Menafik Hanya Pengen Menampilkan Yang Baik Di Luaran Tapi Di Dalamnya Busuk Rusak Hancur Makanya Itu Perlu Diperbaiki Kebenaran Dan Kekuasaan Dengan Menggunakan Senjata Keadilan Untuk Menyerang Ataupun Membela Senjatanya Keadilan Bukan untuk Kepentingan Diri Sendiri Keadilan Artinya Bener-bener Adil Sama Orang Yang Menyerang Kita Memusuhin Kita Kita Adil Adilnya Menurut Kacamata Tuhan Tadi Bukan Untuk Kepentingan Kita Sendiri Karena Kadang Seringkali Orang Berbuat Jahat Mereka Tahu Apa Dia Berbuat Jahat Kita Yang Tahu Kebenaran Harus Kita Memakai Senjata Keadilan Itu Jangan Malah Menghakimi Jangan Malah Menuntut Menyerang Balik Ya Orang Itu Tidak Bukan Bertobat Justru Kita Akan Tunjukkan Ketika Kita Mengalami Hal Yang Diserang Atau Apapun Kita Tunjukkan Bahwa Kita Memiliki Nilai Kerajaan Allah Bukan Berarti Kita Melakukan Hal Konyol Kita Minta Hikmat Tuhan Kita Tanya Tuhan Lakukan Segala Sesuatu Atas Keputusan Surga Kita Tunjukkan Nilai Kerajaan Allah Justru Itu Adalah Senjata Yang Powerful Surga Tidak Tidak Tinggal Diam Alat Tidak Tinggal Diam Dia Akan Menjagai Dan Memproteksi Kita Ketika Dihormati Dan Ketika Dina Ketika Diumpat Atau Ketika Dipuji Kita Dianggap Sebagai Benihpun Dipercaya Sebagai Orang Yang Tidak Dikenal Namun Terkenal Sebagai Orang Yang Nyaris Mati Dan Sungguh Kami Hidup Sebagai Orang Yang Diajar Namun Tidak Mati Ini Luar Biasa Benar Benar Mengalami Proses Oleh Orang Orang Sekitarnya Kita Kalau Mengalami Proses Peremukan Dengan Orang Orang Di Sekitar Kita Terutama Pasangan Hidup Atau Keluarga Kita Ketika Diproses Dan Diremuk Kita Harus Bersikap Seperti Bersikap Kerajaan Allah Jangan Malah Kita Bersikap Seperti Orang Dunia Ujungnya Jadi Batu Sandungan Orang Tertarik Dengan Yesus Yang Ada Dalam Diri Kita Sebagai Orang Berduka Cita Namun Sentiasa Bersuka Cita Sebagai Orang Miskin Namun Merkaya Diri Banyak Orang Sebagai Orang Tak Bermilik Sekalipun Kami Meliki Segala Sesuatu It's Power Inilah Kehidupan Rasul Paulus Yang mereka Alami Dalam Pelayanan Proses Yang Dialaminya Dan Saya percaya Itu proses Yang sama Kita Alami Tergantung Paulus Bereaksi Seperti Tuhan Bereaksi Kita Harus Bereaksi Juga Seperti Tuhan Bereaksi Ujungnya Apa Nama Tuhan Dipermuliakan Orang Itu Akan Tertarik Dengan Kehidupan Yesus Yang Di Dalam Kita Berapa Banyak Orang Tersandung Dengan Orang Kristen Apalagi Kalau Hamba Tuhan Melakukan Kesalahan Kejahatan Moral Yang Tidak Benar Kan Banyak Orang Tersandung Ujungnya Makanya Dijaga Dengan Baik Baik Kalau Kita Ini Mau Ngomong Firman Jagai Kelakuan Tunjukin Hidup Seperti Firman Mau Ngomong Firman Hidup Hidup Penuh Kepahitan Mulut Ngomong Orang Lain Ujungnya Tepas Sandung Nah Kristen Artinya Pengikut Kristus Menghidupi Gaya Hidup Si Mengikuti Menjiplak Gaya Hidup Ya Yang Dipraktekan Dalam Kehidupan Sehari Hari Orang Mekin Melihat Ketika Kita Mengalami Hal Buruk Hal Jelek Kok Reaksinya Seperti Tuhan Orang Tertarik Ketika Menghadapi Tekanan Di Ujung Maut Mungkin Atau Vonis Dokter Atau Napas Sudah Sudah Satu-satu Tapi Ketika Bereaksi Bersikap Sama Seperti Tuhan Tuhan Sanggup Bikin Mujijat Ketika Kehidupan Bapak Bunda Jalan Keluar Uang Sudah Habis Segala Sudah Sudah Habis Tidak Tahu Besok Mau Makan Apa Tidak Tidak Besok Mau Bayar Cicil Pakai Apa Tapi Ketika Kita Bereaksi Seperti Tuhan Bereaksi Bereaksi Seperti Pempraktekan Nilai Kerajaan Tuhan Sanggup Bikin Mujijat Tuhan Sanggup Bikin Breakthrough Apakah Tuhan Tinggalkan Kita Tuhan Tidak Tinggalkan Tuhan Menyertain Kita Makanya Dijinkan Proses Tekanan Impitan Segala Macam Untuk Memurnikan Hati Kita Supaya Didapati Berkenan Di hadapan Tuhan Tidak Mungkin Berlian Itu Akan Kelihatan Berlian Sampai Dikosok Dipotong Terga Sekali Saya Percaya Tuhan Akan Memberikan Kekuatan Ketika Bapak Ibu Mengalami Proses Tekanan Hidup Supaya Nama Yesus Dipermuliakan Semakin Banyak Orang Dimenangan Melalui Kehidupan Bapak Ibu Bukan Hidup Menjadi Batu Sandungan Bukan Hidup Menjadi Penalu Untuk Orang Lain Tapi Hidup Memancarkan Kemuliaan Tuhan Menjadi Berkat Bagi Banyak Orang Saya Berdoa Bapak Ibu Akan Dipakai Tuhan Luar Biasa Dalam Pekerjaan Bisnis Pelayanan Keluarga Ataupun Dimanapun Bapak Ibu Tempatkan Karakter Kristus Kehidupan Kristus Berreal Orang Bisa Melihat Tuhan Menyertai Bapak Ibu Melihat Yesus Manifestasi Dalam Kehidupan Bapak Ibu God Bless You